Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Yudi Pramukoh Tukang donat dari Parung Itu bertertua di semesta Jadi saya kemarin akhirnya Alhamdulillah bisa Allah mudahkan Datang berdeklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia Dan saya lihat sendiri Tokoh-tokoh yang datang ya Ada yang memimpin Indonesia Raya Itu namanya Profesor Dr. Edi Sri Swasono Edi Sri Swasono itu Menantu dari Muhammad Hatta ya Menantu karena dia menikah dengan Mutia Hatta Nah Ibu Mutia Hatta itu membaca teks proklamasi Yang dibacakan oleh Soekarno Hatta Menarik juga ya Simbolisasi bahwa Perjalanan bangsa sekarang itu Tidak sesuai dengan aspirasi Hatta Mas saya banyak-banyak dorong Dia jadi anggota DPR itu mempersoalkan Si Bang Bali yang Kasusnya itu Joko Chandra itu Yang baru ketangkap kemarin Sudah 19 tahun itu baru Sangat di Norsi itu Integritasnya itu Kuat gitu ya Integritas itu apa sih Satunya kata dengan perbuatan dan Punya kejujuran gitu loh Punya kejujuran intelektual Emangnya kayak beberapa intelektual Di istana yang sekarang bungkem Ya terus ada lagi Si siapa itu Wah rogi gurung datangnya terlambat Saya di depannya itu Ya di depannya persis Di barisan paling depan Saya jongkok Waktu saya ambil gambar ya Dia pakai masker Pakai celana coklat Ya seperti biasa ya Jadi dia terlambat ya Ya coba Rokih gurung bergabung ya Di kami Terus ada lagi Den Sam Sudin Den Sam Sudin itu Doktor ya Doktor ilmu politik kan Dari Chicago University Chicago apa Chicago sih Dia Dia salah satu inisiator Jadi Jadi orang-orangnya enggak Istilah bahasa sekarang Bukan orang kaleng-kaleng itu ya Tuntutannya ada delapan ya Tuntutannya Kemarin kan saya bikin itunya aja Dokumentasi gambar lah Kalau waktu Deklarasinya itu Waktu mereka saling Satu demi satu Tokoh itu mengucapkan Apa Teks yang kemudian Sebenarnya dicetak di buku ini Itu Enggak terlalu jelas Rakyat juga yang dengar juga Enggak terlalu perhatikan ya Kalau orang Indonesia kan senang Dengan selebrasi ya Perayaan-perayaan gitu Dan itu sebentar lagi Perayaan itu selesai Dan yang penting adalah Substansinya Substansi yang delapan ini Delapan tuntutan Yang nomor poin nolapan Saya bacakan ya Menuntut ya Kami menuntut presiden Untuk bertanggung jawab Sesuai Sumpah dan janji jabatannya Serta Mendesak lembaga-lembaga Negara Yaitu MPR DPR DPD Dan MK Untuk melaksanakan fungsi Dan kewenangan konstitusionalnya Demi menyelamatkan Rakyat bangsa Dan negara Indonesia Tuntutan itu Kalau tuntutan itu Waktu Orang saya ramai Ditanya sama stasiun Kalau tuntutan yang delapan itu Enggak di Gua tahu apa MPR 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 Ikan Ya kalau enggak di Apa namanya Enggak di Respon ya Ya sementara ini Formatnya masih Gerakan Formatnya masih Format apa ini Gerakan intelektual Gerakan moral Yang bahasa-bahasanya juga Saya enggak paham Itu ada kleptokrasi Ada oligarki Bahasa-bahasa Bahasa-bahasa orang hebat Bukan bahasa rakyat Kalau dulu Jamannya Bung Karno Diminta turunkan Tiga tuntutan rakyat Tiga tuntutan rakyat Turunkan harga Retul kabinet Retul itu maksudnya Bubarkan kabinet Jelas ya Jadi kata Rizal Rahman itu Kalau pemerintah Enggak dengar Dapat penuntutan Kami itu Kalau masih tutup Kuping Dablek Istilah bahasa Jawa itu Dablek itu Tutup kuping Tutup kuping Tutup mata Tutup telinga Dan enggak melakukan perubahan Itu bisa terjadi Sesuatu itu kata Rizal Rahman Sesuatu apa Enggak dijelasin Sama Rizal Rahman Emang dia pintar orangnya Sesuatu itu ya Tapi kalau didengarkan Itu pemerintah nanti Insya Allah baik Dan masyarakat jadi baik Gitu Tapi biasanya ya Kalau menurut saya Itu tentunya yang pertama Biasanya kalau Sudah pemerintah Dikritik Secara masif Itu kan Malu ya Biasanya Melakukan Self Mekanisme pertahanan diri Bertahan pada posisi Intelektual Dan posisi Politiknya yang sekarang Dan biasanya Dia dalam sejarah Pemerintah yang bertahan Dengan status quo nya itu Gak susah kan Merubah posisi itu Karena sudah terikat Kepentingan ekonomi yang besar Kepentingan politik yang besar Sudah nyaman gitu Terus ada orang yang mengganggu Biasanya cenderung Dia Susah berubah Dan biasanya akan Tuhan akan Merubahnya Dengan caranya Maksudnya Ropo itu pemerintahan Pertama Tuntutannya ya Mendesak Penyelenggaraan negara Khususnya pemerintah Yaitu DPR DPD Dan MPR Untuk menegakkan Penyelenggaraan Dan pengelolaan negara Sesuai dengan Apa Semangat Jiwa Semangat dan nilai-nilai Pembangunan 1945 Yang didalami Terhadap Pancasila Yang ditetapkan Pada tanggal 18 Agustus Dan diperlukan kembali Melalui Dageri Presiden 5 Juli 1959 Menuntut pemerintah Agar sungguh-sungguh Menanggulangi Pandemi COVID-19 Untuk menyelamatkan Rakyat Indonesia Dengan tidak Membiarkan Rakyat Menyelamatkan Diri sendiri Sehingga menimbulkan Banyak korban Dengan mengalokasikan Anggaran yang memadai Termasuk untuk Membantu langsung Rakyat miskin Yang terdampak Secara ekonomi Nah ini Tidak dibantu Tidak ada sembako Tidak kayak di pemerintahan Mana Australia sama Singapura Singapura 5 bulan Disupply Tiap hari Jumat 5 bulan 5 bulan Tidak membayar listrik Tidak kemana-mana Di rumah saja Tapi Dikasih makan Maksudnya Kasih berat Kasih telur Gitu Di Singapura Di Australia Yang kemarin orangnya Itu teman saya datang Dia dapat 3.000 dolar Selama pandemi ini Ya kan Di rumah 3.000 dolar itu Berarti Ini 30 juta rupiah Kata bapak itu Kita buru-buru Dapat duit Sembako aja Tiga Kami menuntut Pemerintah Bertanggung jawab Mengatasi Resesi ekonomi Untuk menyelamatkan Rakyat miskin Ya rakyat miskin Yang diselamatkan Orang-orang DPR itu Sudah punya duit Orang-orang melengah Ke atas Ini tidak terdampak Menyelamatkan Miskin Petani dan layan Guru dosen Tenaga kerja bangsa Sendiri Ini saya Lingkarin Bangsa sendiri Tenaga kerja bangsa Sendiri Pelaku UMKM Usaha kecil Mikro Kecil menengah Dan komperasi Serta pedagang Sektor informal Daripada Membela Kepentingan Pengusaha besar Dan asing Saya garis Daripada Membela Kepentingan Apa Pengusaha besar Dan asing Yang keempat Ini Kempat Menuntut penyelenggaraan negara Khususnya pemerintah Dan DPR Untuk memperbaiki praktek Pembentukan hukum Yang menyimpang Dari Pancasila Dan Undang-Undang Dasar 45 Kepada pemerintah Dituntut Untuk menghentikan Penegakan hukum Yang karut-marut Maksudnya karut-marut Apa carut-marut Carut-marut seharusnya Dan diskriminatif Memberantas mafia hukum Menghentikan Kriminalisasi Lawan-lawan politik Menangkap Dan menghukum Berat para penjarah Kekayaan negara Ini kayak gini Tuntutan kayak gini Kan sebenarnya Lahir hanya lahir Bukan Bukan dari orang biasa Dari orang yang mengerti Persoalan gitu Punya data Punya angka Terus bicara Terus dirumuskan Terus dituntut Ke orang yang Berhak untuk memperbaiki negeri ini Itu sebuah pemerintah Soal DPR itu Yang memang bagian dari Penyelenggaraan kekuasaan negara Termasuk MK Termasuk Ya itu adalah perangkat-perangkatnya Lima Menuntut penyelenggaraan negara Untuk menghentikan sistem Dan praktek kolusi Korupsi Kolusi Dan nepotisme KKN Serta sistem Praktek Oligarki Apa oligarki Kleptokrasi Politik dinasti Dan penyelewengan Strip Penyalahgunaan kekuasaan NAM Bahasanya Bahasa intelektual Maklum ada Husnu Maria Ada Doktor Sah Doktor Sah Genda Nenggolan Ya kan Yang ini Yang gak butuh Orang-orang pinter Ini ada disini Ada daftarnya Sampai Deklarator Sampai 154 Ya 194 Dinsam Sudin Gatot Urmantio Rahmat Wahab Sri Edi Edi Sri Edi Suwasono Batir Kamsah Abdullah Ehamahua Doktor 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 Semuarek Profesor Doktor Husnu Maria Doktor Ahmad Yami Doktor MS Kaaban Yaji Abdul Rashid Abdul Syafi'i Yaji Sobrilubis Sobrilubis Ketua itu ya Ketua umum Perang-perang Bela Islam ya Terus Rocky Gerung Terus Nomor 12 13 Doktor Anton Kudiawan Tamsil Lindrung Ini Tamsil Lindrung Gak pake D ini Salah ketik Ini Tamsil Bang Tamsil Lindrung Kemudian Jainudin Jainudin Ini siapa ya Kalau gak salah Dari partai Persis Persatuan Islam 16 Agus Salahul Wahib Wahab Yang pendiri Asim Asyari Pendiri NU Itu ya Kalau gak salah Busro Busro Mukodas Busro Mukodas Orang yang keras Yang jujur Dari Muhammadiyah Habib Mohsin Alatas Edwin Sunawar Sunokat Sukawati Kemudian Hafiz Abbas Muhammad Siddiq Amindan Sabira 24 Bakhtiar Natsir Wah Ada di Bakhtiar Natsir 15 Dokter Zaitun Rasmin Ada lagi Zaitun Rasmin Yang dulu Apa Berkelahi Sama Mukhtar Ngabalin Di ELC Yang malu-maluin Itu Siapa Malu-maluin Mengabalinnya Itu Malu-maluin Sampai Karne Ilhas Nunjuk-nunjuk Saya Malu Katanya Diskusi Kayak Gitu 26 Jendra Purnawan Syamsir Siregar Wah Sarwan Hamid Refli Harun Refli Harun Nomor 28 Refli Harun Sudah ngalahin Subscribernya Sudah ngalahin Saya 300 Berapa 300 ribu Lebih Saya Baru 230 Dalam Dua Hari Saya Bahas Gus Nur Gus Nur Yang Ditolak Sama Oknum Oknum Banserabah Apa Ya Begitulah Terus Saya Bahas 5 Video Dalam Dua Hari Naik Subscribernya 2.000 Udah Dari 227 Ke 229 Subscriber Pada Berbulan Bula Nggak Naik Kemudian 30 Ishanuddin Norsi Oh Doktor Kemudian Adimarsadi Masardi Oh Ya 32 Insinyur Marwan Batubahra Terus Tejo Edipur Diyato Jendrasu Narko Wah Majen Amirullah Amin Dian Islamiyati Fatah Oh Orang Tercerahkan Dian Islamiyati Anak Perempuannya Yang Fatwa Saya Dua Kali Ketemua Yang Fatwa Sholat Perang Maghrib Di rumahnya itu Di kampung pulau itu Di belakang Dewan Dao Di Senin Berdua Dia sejam Imam Sholat Maghrib Saya jadi Makmum Wawancara Biasa Kemudian Muhammad Jumur Hidayat Wah Aktifis Eko 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 Surya Terus Taufik Ismail Muhammad Waduh Laude Kamaludin Suhitno Muhammad Nur Wah Nanti saya baca sendiri Khusus Banyak yang kelewat Nah jadi Yang ke Tuntutan yang keempat Itu Menuntut Ini Nomor 5 Menuntut Udah Nomor 6 Menuntut penyelenggaraan negara Khususnya pemerintah DPR-DPR-DPR-DPR Untuk tidak memberi peluang Bangkitnya komunisme Ideologi anti panjang sila lainnya Dan separatisme Serta menghentikan Stigmatisasi Oh apa itu Stigmatisasi Kelompok keagamaan Dengan isu intoleransi Radikalisme Dan ekstremisme Serta upaya Mecah belah masyarakat Tuh Lihat tuh Tuntutannya Begitu pula Menusah pemerintah Agar menegakkan Kebijakan ekonomi Dan politik Luar negeri Bebas aktif Dengan tidak condong Bertekuk lutut Kepada negara tantetum Maksudnya Cina Atau yang lain lah Jangan Bebas aktif Kemudian yang ketujuh Menuntut pemerintah Untuk mengusut Secara sungguh-sungguh Dan tuntas Terhadap pihak Yang berupaya Melalui jalur konstitusi Mengubah dasar Negara Pancasila Terhadap pihak Dia gak sebut Sebenarnya sebut aja BDIB gitu loh Ya beberapa Anasir Mengubah dasar Negara Pancasila Sebagai upaya Nyata untuk Meruntuhkan Di samping orang-orang Komunis ya Yang bergabung Di satu partai tertentu itu Ya Tau lah semua juga Sebagai upaya nyata Untuk meruntuhkan NKRI Hasil proklamasi 17 Agustus 1945 Agar tidak terulang Upaya sejenis Di masa yang kedatang Udah itu Ya sekatau Rizal Ramli Buat apa sih Gaji karyawan Eh karyawan Gaji 560 Anggota DPR Pusat itu Kalau gak bisa Menyuarakan Aspirasi rakyat Gitu kan Itu Itu intinya ya 8 tututan itu Jadi bisa Tergantung Sekarang Jadi Kami itu Semacam Apa ya Semacam Satu aksi Yang kemudian Dimangsa Oleh Pihak-pihak tertentu Dan ini Kata Rizal Ramli Di hari yang sama 18 Agustus Itu ada Deklarasi Kami Di berbagai daerah Dan termasuk Luar negeri Berarti ini gerakan Yang luas ya Luas Dan Dan boleh jadi Satu saat Akan meruntuhkan Regim pemerintahan ini Kalau memang Itu Kalau Pemerintahnya itu Dablek Kata Rizal Ramli Dablek itu Dablek itu Gak denger Itu Tuntutan yang 8 Ini kan semua Tuntutan Yang Real nyata Dan menyusahkan Kita semua Kita semua itu Rakyat lah Kalau yang Orang-orang yang punya duit Yang gak susah Menikmati itu Makanya diingetin Menegur penguasa Membela rakyat Yang susah lah Gitu harusnya Kami itu kan Bela rakyat Seperti saya Gitu Kemarin saya Waktu liputan itu Sengaja saya ngeliput Karena Kalau Gak ngeliput itu Gak Gak dapet feelnya Rasa Suasananya itu Gak dapet ya Kalau hanya ngeliat Dari layar kaca Seperti sekarang Atau liputan-liputan Jadi pertama Kemarin Saya Sebelum masuk itu Setengah sembilan Saya udah di lokasi ya Naik kereta Dari ini Dari Depok Dari rumah Sarapan dulu Udah dibikinin Telur itu Dadar Pakai cabai Enak Istri saya yang bikin Sama teh manis Segelas Besar Alhamdulillah Gak jadi Makan di warteg Di jalan Di rumah Udah Kenyang Alhamdulillah Moga-moga istri saya Jadi Itu ya Jadi Istri yang soleha Banyak itu Jasanya dia Saya beruntung Dapet dia itu Sebenarnya Dia udah ngajarin Ngaji Sampai sekarang Jadi guru ngaji Dari jaman Dia gradis Lulusan Persatuan Islam Garut Di Garut Dulu anak didiknya Bu Aminah Almarhumah Sama Pak Siapa ya Pak Santoso Eh bukan Pak Santoso Bapaknya Pak Santoso Bapaknya Ustadz Santoso Siapa sih namanya Waktu nikah Dia datang tuh Bapaknya Ustadz Santoso Ke rumah Di Cilu Sideng Yang sekarang Cilu Sideng itu Kampung Istri itu Jadi kampung internet Katanya Ya kan Masuk di TV Di Metro TV Polak-polak Istri-istri saya tuh Dia kelihatannya Beruntung Dapet saya Eh saya Beruntung dapet dia Gak tau dia tuh Beruntung gak dapet saya Kayaknya Sebaliknya Nah itu Apa Kemana-mana Ngomong gak jelas ya Oh iya Ini Menurut The Guardian The Guardian tuh Koran Inggris tuh Saya baca Kekuatan di parlemen tuh Tinggal seperempat Jadi gak bisa Mengimbangi Suara-suara Yang nanti Untuk Mesejahteraan rakyat Itu karena Oposisi Tiga seperempat Yaitu PKS itu Cuma 8 persen Nah karena The Guardian Itu karena Kekuatan parlemen tuh Tinggal seperempat Ini bacaan Dua bulan yang lalu ya Koran The Guardian Maka Maka Parlemen Kekuatan yang tinggal seperempat Itu harus dapet kekuatan Dari luar Dari ekstra parlementer Kayak kami Gini-gini Ya kan Untuk menekan pemerintah Supaya lebih lurus Jalannya untuk rakyat gitu loh Gak untuk dirinya sendiri Dan kelompok-kelompok Dan mafia-mafia Menekan pemerintah sendiri Atau memang Mereka berkolaborasi Dengan Pihak-pihak yang Tama-tama itu Rakus-rakus itu Sehingga Pemerintah Mengalami kesulitan Mungkin begitu Gak tahulah Pokoknya Poinnya Oh iya Saya ini Sebelum masuk itu Saya setengah sembilan Sudah datang Di jalan proklamasi Ya ada beberapa polisi Saya lihat Dan yang saya perhatikan Ada dua-dua dagang Pake sepeda Yang sepeda itu Jualan minuman Saya beli es Teh manis Di situ Empat ribu Saya kasih lima ribu Terus ada Saya tanya Ada apa itu Di dalam Saya ngecek Dia gak tahu Terus saya beli Cilok itu Lima ribu Saya cek Ada apa itu Bang Di dalam Kok rame-rame Awalnya dia gak tahu Terus saya nanya lagi Tadi ada kami Mungkin dia udah tahu ya Jangan-jangan Tukang Tukang cilok itu Intel Tapi kelihatannya Enggak tuh Cilok asli Ya Jadi saya makan cilok Terus Minum es teh manis Sama beli kacang Lima Itu Saya punya ongkos Saya bawa Empat ratus ribu Jadi sorry Yang kemarin Saya bohongin Dalam tanda petik Saya tidak akan datang Itu satu trik Untuk mengembangkan channel Ya kan Untuk lucu-lucuan Terus di komentar itu Jangan serius Komentarnya kenapa Ada yang katanya Gara-gara saya bilang Gak datang Terus dia mundur Semangatnya ya Sehingga Gak jadi datang Padahal Saya akhirnya datang kan Dia Mundur semangatnya Kendur semangatnya Gara-gara Lihat video saya Yang bilang Saya gak datang Video itu Jangan begitu Tentukan arah Masa depanmu sendiri Jangan tergantung pada Spektrum Opini Yang berkembang Di luar diri kita Menarilah Jangan menari Mengikuti Gendang orang lain Tapi kita Kalau bisa Bikin gendang sendiri Terus kita Tabuh sendiri Kita menari Karena tabuhan Yang kita bikin sendiri Jadi gitu Tentukan Arah perjalanan hidup sendiri Gitu loh Jangan mengikuti Apa Gerak orang lain Kita kan punya Cita-cita masing-masing Punya muyul Punya kencidungan Masing-masing Jangan gara-gara Nonton video saya Terus gak jadi Kedeklarasi Kami Kan harus punya Ini sendiri Sikap sendiri Gitu loh Sikap saya kemarin Kan bikin Prank Sebenarnya Cara untuk Ngembangkan Channel Saya sudah bikin Sembilan ini Eh Tujuh Delapan Namanya ini Tentang kami Jadi Mumpung ada Isu yang ini Saya bikin Mungkin-mungkin Channelnya Subscribernya Nambah Susah Kalau politik Kalau Revli Harun Cepat Orang Dia orang Pinter Bisa Main Zoom Sama tokoh-tokoh Punya jaringan Luas Punya Kekayaan Intelektual Yang cukup Dokter Ahli Hukum Tata Negara Dia keahliannya Memang Ahli Memang Ilmu Gitu Revli Harun Makanya Waktu dia Ngomong tentang Persoalan-persoalan Yang Karan Isus Karan Isus Itu Isu-isu yang Sekarang Tentang Bangsa Dan umat Itu dia Fasil Kalau saya Keahlian saya Kan Dua Satu Saya Ahli Donat Yang kedua Saya Ahli Kubur Ya Tentu Ya begitu Alhamdulillah Channel saya Masih Alokasi Berkembang Banyak yang Agak Mengalami Kesulitan Untuk Ngembangkan Channel Mungkin datanglah Hari Sabtu Untuk Apa Untuk Sambang-sambang Belajar Sambang-sambang Sambang-sambang Harus Di Ini Loh Harus Dikuasai Itu Ucok Ucok Baba Yang Mohon Maaf Itu Yang Badannya Kuntet Itu Ya Emang Ditakdirkan Allah Itu Gajinya Satu Bulan 200 200 Juta Youtuber Ya Jangan Cuman Ngomentar Ngomentar Negatif Jadi Youtuber Bisa Bisa Ayo Belajar Ya Mas Saya Caranya Lima Menit Cuman Belajarnya Ngomong 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 Nggak Jelas Ini Maksudnya Saya Ingin Ngajak Yang Lain Supaya Kuasai Youtube Ini Yang Gadis Gadis Juga Mulai Belajar Jadi Youtuber Untuk Ngembangkan Diri Untuk Alat Berbagi Yang Nenek Nenek Berbagi Lewat Cara Masak Kakek Kakek Apalagi Pemuda Jangan Tidur Gure Kerjanya Itu Bikin Konten Apa Kakek Bisa Mengatasi Kemiskinan Dan Pengangguran Penghasilan Dari Youtube Itu Kau Sungguh Sungguh Liatin Atta Halilintar Duitnya Ya Nggak 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 Perlu Sekolah Sarjana Itu Duit Milyaran Bisa Menghidupi Kom Industri Di Bandung Begitu Banyak Karena Dia Jualan Merchendai Jualan Kaos Jualan Macem Lewat Youtube Ya Jualan Ini 200.000 Untuk Bikin Masjid Kaos Sudirman Udah Laku 110 120 Banyak 200.000 Harganya Mahal Kan Ya Karena 75.000 Untuk Bangun Masjid Siapa Yang Bangun Masjid Kata Rasulullah Maka Allah Akan Membikinkan Dia Rumah Di Surga Makanya Lebih Anda Memiliki Kaos 200.000 Daripada Simpan Simpan Duit Nanti Nanti Nggak Jadi Amal Soleh Paling Cuma Jadi Sarapan Makan Minum Rokok Mendingan Beli Kaos Ini Jadi Amal Soleh 200.000 Cuma 200.000 Lah 75.000 Untuk Bangun Masjid Nanti 75.000 Untuk Ongkos Produksi Dan Marketing 50.000 Untuk Ongkos Kirim Sisa Sisa Ongkos Kirim Itu Saya Dapat Untung Dari Situ Kemarin Waktu Ngirim 50 Kaos Yang Pertama Ongkos Kirim 50 Kaos Saya Siapin Uangnya 50 Kaos Sekali 50 Ribu Untuk 17 Alamat Ini Saya Perlu Sampaikan Terus Di JNT Sini Sama Anak Saya Si Wil Dan Yang Kuliah Di BINUS Sudah Kerja Di Sudirman SMA Kerjanya Di Sudirman Bagaian IT Nah Berapa Uang Untuk Ongkos Ke 17 Alamat Untuk 50 Kaos Itu Kan Ada Yang Beli 10 Ada Yang Beli 5 Kaos Sudirman Saya Lebih Suka Indonesia Dibom Atom Daripada Kemerdekan Kurang Dari 100% Ini Quot Saya Lagi Bikin Yang Lagi Nyata Haji Agus Salim Nanti Dimiliki Lagi Untuk Bikin Masjid Lagi Judulnya Quotnya Dari Agus Salim Di Negeri Sendiri Jangan Kita Yang Menumpang Ucapan Agus Salim 100 Tahun Yang Lalu Jadi Negeri Sendiri Jangan Kita Menumpang Kita Menumpang Perusahaan Perusahaan Milik Orang Lain Perusahaan Perusahaan Milik Amerika Milik Cina Milik Tiongkok Milik Finlandia Kuli Kulinya Siapa Kita Fenomena Negeri Kuli Yang Diungkap Haji Agus Salim Kulinya Orang ITB Orang UI Orang ITB Maaf ya Bekerja Untuk Perusahaan Orang Lain Jadi Orang Orang Indonesia Yang Yang Pintar Menjadi Bagian Dari Skop Mesin Kapitalisme Global Perusahaannya Juga Orang Orang Muslim Apalagi Itulah Ucapan Haji Agus Salim Di Negeri Sendiri Jangan Kita Menumpang Kita Menumpang Di Negeri Sendiri Jadi Pulih Di Negeri Sendiri Itu Itu Lagi Dicetak Nah Kembali Ke Ongkos Tadi Ongkos Itu Rp50.000 Saya Siapkan Untuk Rp50.000 2.500.000 Tidak Tahunya Hanya Pake Ongkos Itu Rp700.000 Jadi Lebihnya Saya Dapet Uang Untung Itu Dari Ongkos Rp1.800.000 Rp1.800.000 Tambahin Sedikit Dari Tabungan Saya Beli Ini Kamera Baru Samsung Yang Kemarin Saya Pake Untuk Liputan Itu Ini Harganya Rp2.800.000 Alhamdulillah Jualan Kaos Ini Untungnya Rp50.000 Dari Ongkos Kirim Bisa Ongkos Kirim Beli HP Baru Setelah Xiaomi Itu Sudah Melahirkan Rp2.000 Video Xiaomi Yang Kreditan Itu Tadinya Kreditan Rp2.000 Rp203.000 Sebulan Dua Minggu Yang Lalu Xiaomi Sudah Kita Kasih Ke Anak Saya Itu Ini Saya Beli Dari Online Samsung Lebih Canggih Rp2.890.000 Terima kasih Cerita Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Dibramu Kota Wanda Dibramu Tercua Di Semesta Fasbir Sombron Jamilah Bersabarlah Dengan Kesabaran Yang Indah Damai Me Tengah tail Tengah Tengah Tengah